Sejarahnya, tidak ada apapun yang bergerak jatuh, mengalir, melambai, dan bahkan kapas yang melayang sekalipun, kecuali semua itu telah ditentukan ketetapannya oleh Allah SWT. Rasul Muhammad SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir semua mahluk lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadith Riwayat Muslim Demikian pula dengan rezeki semua mahluk hidup, termasuk manusia, telah ditentukan oleh Allah dan dijamin olehnya. Allah SWT berfirman, Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz Al-Quran Surah Hud Ayat 6 Lebih jauh, Nabi SAW menjelaskan bagaimana Allah menentukan bagian rezeki semua manusia. Kemudian dikirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin itu. Dan malaikat itu diperintah dengan empat perkara, Yaitu agar mencatat rezekinya, ajalnya, perbuatannya, Dan mencatat apakah janin ini adalah manusia yang beruntung, Ataukah manusia yang merugi. Hadith Riwayat Muslim Maka jelaslah, bahwa bagian dan jatah semua orang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Miskin atau kaya sudah ditentukan garis takdirnya. Tentu semua itu tidaklah sia-sia. Ada hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Takdir rezeki sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Rezeki tidak akan salah pintu. Sekalipun semua orang mencoba menghalangi, Agar ia tidak mendapat rezeki yang telah ditakdirkan Allah, Rezeki itu tetap akan mendapatkan jalannya. Demikian pun sebaliknya, Bila semua orang mencoba memberi kita rezeki, Jika rezeki itu bukan takdir kita, Maka rezeki itu pun tak akan sampai pada kita. Inilah ketetapan Allah SWT. Sebagai mana yang disebutkan Rasul SAW. Dan ketahuilah, Sesungguhnya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, Maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat itu, Kecuali sesuatu yang telah benar-benar ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, Maka mereka tidak akan mampu mencelakakanmu, Kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah atasmu. Pena-pena takdir telah diangkat, Dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Hadith Riwayat Tirmizi Di antara sebab mengapa masih ada yang gemar melakukan ritual pesugihan, Dan ritual kesyidikan lainnya adalah, Karena tergiur dengan dunia, Diperkuat dengan lemahnya iman. Akhirnya, segala cara ditempuh, Meskipun dimurgai oleh Allah, Bahkan cara-cara yang tidak masuk akal pun dilakukan. Karena memang demikiannya sifat dunia, Membuat setiap orang tergiur, Karena sifatnya yang hijau dan manis. Abu Said Al-Khundri mengisahkan, Pada suatu hari Rasulullah SAW, Naik ke mimbar, Lalu beliau berkhutbah, Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, Ialah keberkahan bumi, Yang akan Allah keluarkan untuk kalian. Sebagian sahabat bertanya, Apakah keberkahan bumi itu? Rasulullah SAW menjawab, Perhiasan kehidupan dunia. Selanjutnya seorang sahabat kembali bertanya, Apakah kebaikan perhiasan dunia itu dapat mendatangkan kejelekan? Mendengar pertanyaan itu, Nabi SAW menjadi terdiam, Sampai-sampai kami mengira bahwa beliau sedang menerima wahyu. Selanjutnya beliau menyeka peluh dari dahinya, Lalu bersabda, Manakah si penanya tadi? Sahabat si penanya pun menyahut, Inilah aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Kebaikan itu tidaklah membuahkan atau mendatangkan, Kecuali kebaikan. Sesungguhnya harta benda ini nampak hijau, Indah, dan manis, Menggiurkan. Sungguh perumpamaannya bagaikan rumputan yang tumbuh di musim semi. Betapa banyak rumputan yang tumbuh di musim semi, Menyebabkan binatang ternak mati kekenyangan, Hingga perutnya bengkat, Dan akhirnya mati, Atau hampir mati. Kecuali binatang yang memakan rumput hijau, Ia makan hingga ketika perutnya telah penuh, Ia segera menghadap ke arah matahari, Lalu memamahnya kembali. Kemudian ia berhasil membuang kotorannya dengan mudah, Dan juga kencing. Untuk selanjutnya kembali makan, Demikian rasa terusnya. Dan sesungguhnya harta benda ini terasa manis, Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang benar, Dan membelanjakannya dengan benar pula, Maka ia adalah sebaik-baik bekal. Sedangkan barang siapa yang mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar, Maka ia bagaikan binatang yang makan rumputan, Akan tetapi ia tidak pernah merasa kenyang. Hingga akhirnya ia pun celaka karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah keadaan manusia, Akan saling berlomba untuk meraih dunia. Dari Amr bin Al-As, Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan, Lantas bagaimanakah keadaan kalian? Abdur Rahman bin Auf berkata, Sebagaimana Allah perintahkan kepada kami, Rasulullah SAW bersabda, Tidak seperti itu. Kalian akan saling berlomba, Saling denki, Saling bermusuhan, Saling benci, Atau semacam itu dalam meraih dunia. Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajiri, Dan kalian menjadikan sebagian mereka, Membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, Yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, Namun yang ku khawatirkan adalah, Saling berbangkanya kalian dengan harta. Hadis riwayat Ahmad, Sifat manusia yang tekafur, Yang saling berlomba untuk bermegah-megahan dalam dunia, Disebutkan dalam ayat, Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, Dan janganlah begitu, Kelak kamu akan mengetahui, Janganlah begitu, Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, Nisjaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ayinul yatim, Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu, Tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Al-Quran Surah At-Tekal-Tur, Ayat 1 hingga 8, Karena ingin saling berbangga, Maka lalailah dari ketahatan. Al-Hasan Al-Basri berkata mengenai ayat ini, Berbangga-bangga dengan anak dan harta, Benar-benar telah melalaikan kalian dari ketahatan. Seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW, Tengah membaca surat At-Tekal-Tur, Sungguh berbangga-bangga telah melalaikan kalian dari ketahatan. Lantas beliau bersabda, Manusia berkata, Hartaku, hartaku. Beliau bersabda, Wahai manusia, Apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan? Bukankah juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Hadith Riwayat Muslim Allah Ta'ala pun menerangkan bagaimana keadaan manusia yang begitu kagum pada dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini, Hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur, Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, Dan ampunan dari Allah serta keretoannya. Dan kehidupan dunia ini, Tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid, Ayat 20 Oleh karena itu, Dunia yang kita raih, Hendaknya menjadi sarana jalan, Untuk menggapai rilmah ilahi. Bukan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama yang kita raih. Itulah yang difirmankan Allah SWT. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, Menurut kesanggupanmu, Dan dengarlah serta taatlah, Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang diperihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Tagabun, Ayat 15 hingga 16 Begitu pula dunia, Dicari bukan dengan sikap tamat, Namun dengan sikap kona'ah, Yaitu selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah beri. Nabi SAW pernah berkata kepada Hakim bin Hizam, Wahai Hakim, Sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, Tidak tamat dan tidak mengemis, Maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, Maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Temukan style hijabmu dalam 2 hijab. Namun rontok, aku gak khawatir, Karena aku percaya tadi, Formula profinya meresap hingga ke in... Terima kasih telah menonton!